Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan mana kabarnya hari ini semoga masih diberikan kesehatan kelancaran serta dibanyakin rezekinya ya amin ya robbal alamin oke seperti biasa kali ini bertemu lagi dengan saya Tentang Jirafi Rafa Motovlog ini saya arah mau ke Saujacar Bro Saujacar ini lurus kesana ke arah Saujacar ya via jembatan Ranugrati kalau ke kanan sana itu ke arah Malang kota terus kalau ke kiri itu ke arah terminal-terminal bandara lalu dari sini belok kiri jadi belakang saya itu tadi dari stasiun kereta api Malang saya stop Ram bro tak skip dulu ya nah disini ada lapangan rampal namanya ini nah ini lapangan luas ini wos mantep ini buat lari-lari jogging sore atau pagi hari keren loh di sebelah kanan ini kayak ini bro komplek perumahan milik TNI kalau nggak salah ini ya di sini jalan simpurip Sumuharjo malum loh duruong Malang hading kapal jalan Malang hahaha nah disini ada papan penunjuk arah kedung kandang lurus tol Malang Pandaan nah disini nanti lewat belok kepanjian belitar itu belok kanan sana kalau ke terminal lewat sini juga bisa belok kiri ya kalau kepanjian belitar lewat belok kanan ini kalau lurus ke tol Malang Pandaan eh si tol mana itu cemorok kandang kalau nggak salah cemorok kandang kalau salah sih disini nanti depan ada jembatan bro biasanya bro saya setiap lewat sini itu macet biasanya bro kayaknya sih ini macet soalnya sudah ada mulai dari sini kok sudah begini kan berarti ini depan majet wana total belimbing bro Jembatan Ranugrati namanya bro itu masuk Saujacar nah sedikit cerita ya bro Saujacar itu banyak orang bilang itu bingung loh orang malang sendiri itu yang bilang bro orang malang sendiri itu yang bilang sedikit cerita ya bro karena kenapa saya kalau lihat kalau ke Kara apa kalau ke Saujacar itu banyak jalan itu hampir-hampir sama ya di ganggang kayaknya apa itu hampir-hampir sama lho makanya masuknya nanti lewat jalan apa keluarnya nanti mau ke situ itu bingung mesti nggak kebanyakan itu mesti nggak 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 kayak masuknya tadi lewatnya masih lainnya itu orang malang sendiri lho yang bilang lain saya mikir saya orang malang aja bingung apalagi saya yang bukan orang malang ya tapi enggak apa-apalah paling nyasar oleh malang di sini ada dodik jurur ini masih komplek komplek TNI ya jadi seperti ini bro kondisinya mau kesul jajar pada sore hari ini ini jam-jam pulang kerja ya saya malang itu kalau jam pulang kerja sama berangkat sekolah itu kayak gini istimewa kan Hai ambil kanan rapet ambil kiri malah rasa melaku ada rindam 5 brawijaya dok dicur selamat datang yang ragu-ragu kembali mantep rek slogan rek jalan my jen wiono ini bro ya Allah macet ere kak melaku belas tak sekip ebro sorry ya buraka macet nah disini juga ada pelang penunjuk arah bro ini tol malang mandaan itu lurus bandara Abdurrahman Saleh lurus juga bisa tumpang terus pasar besar Kota Malang stasiun kota lama itu belok makanan sana ya ini yang biang kerok macet ini pertigaan depan ini bro Hai terus setelah itu itu ada jembatan wis paswis Hai nah pertigaan ini yang bikin macet bro yang keroknya ini Hai terjembatannya itu agak ini ya agak sempit soalnya ini apa ini jalan akses satu-satunya ke arah tol malang ini malang-malang pandaan malang Surabaya ya lewat ini terus satu lagi itu lewat utara sana lewat jalan sulfat kalau salah itu namanya Hai tapi yang paling-paling besar jalannya ya ini kalau lewat sobat sana muter bro Enggak tahu kok belum dilebarin jembatannya atau gimana saya kurang tahu Hai nah ini biang keroknya bro pertigaan ini Hai nah ini pertigaan ini bro Hai terus depan ini jembatan Hai sebentar bro sebentar bro Hai nah jembatan ini juga macet ya Allah kayak gini macetnya ya Allah kayak mana kalau hai ha Ayo Oh pent faul Bos Indonesia hai 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 Hose lewat halon bro hah好好 heard maintains hai hai Nah jembatannya kecilkan Padahal ini jalur rame loh Harusnya dilebarin Harusnya Soalnya apa? Soalnya ada tolnya Akses ke tol Semoga saja Segera diperhatikan ya Ini sama pemerintah kota Malang Oh istimewa bro Saya masih lewat rotoar bareng Aduh Tak skip aja ya bro Daripada macet-macet gini Alhamdulillah agak longgar bro Di sini masih di jalan Ranugrati Depan ini per-perempatan Eh per-perempatan sih ya Perempatan terus depannya lagi itu pertigaan Lansopane dogul wisanwe Setepak Macet terus Kapan lancari Misalnya ada dominos bisa ini Ini kayak yang di Di Noyo ya Jalan MT Rona juga ada itu Dominos bisa itu Nah saya lurus bro ya Ke arah jalan Danau Toba Nah ini Suasananya Di Saujacar Nah ini ada Perumantin Gantara Permai Masuk ke kanan sana Ini saya masuk di jalan Raya Danau Toba Sore hari ini Di sini ada Gimia Farma di sini Terus ada Komplek Ruko ini Juga ada Kampung Roti Bank BRI juga Mantap ya Nah di sini masih Ini bro ya Masih mendingan ini Nanti kalau sudah masuk Masuk ke gang itu Wah bingung wis Empuh Aku lebih masuk Insya Allah nanti Ini ya lewat Saya lewat Exit tolnya ya Madiopuro Terus Muter Nanti keluar sulfat bro Kalau gak nyasar Kalau gak nyasar Rencananya begitu bro Kalau gak nyasar ya Kalau nyasar ya Bois Nah di sini Terminal Ajosari Surabaya Belok Kiri sana Kalau tumpang Bandara Belok Kanan Ini saya ambil kanan Sana bro Arah Tumpang ya Sana burger Bangor Istimewa kan Sau jajar ini Termasuk Kawasan Malang Yang Paling rame Loh bro Ini bro Disini Jalan Danau Gerinci Iya Sojajar itu Dominan ya Nama-nama jalan itu Kayak nama-nama Danau 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 Kokoknya Nama-nama Danau Yang bro Itu Usau Jajar Ada Tumpang Velodrome Dampit Lumajang Itu Belok Kiri Sana Perkantoran Terpadu Kalau Tumpang Velodrome Velos Ini Nanti Bisa Lewat Exit Tol Madiopuro Jadi Teman-teman Kalau Kemalang Kemalang Terus Lewat Tol Nah Ada Tol Tulisan Tol Exit Tol Madiopuro Nah Keluarnya Sini Saujajar Ini Mantap Ini Jalannya Bro Sudah Lebar Dulu Pertama Kesini Kalau Nggak Salah Ini Jalannya Masih Satu Cuman Bro Sempit Terus Terus Semenjada Tol Itu Exit Tol Itu Buat Dibuat Kayak Gini Mantap Tapi Sayang Yang Di Jembatan Tadi Kok Sempit Ais Sembuh Ini Ada SDN Madiopuro 3 UM Universitas Negeri Malang Kampus 2 Kampus 2 Mantap Rek Hawanya Adem Hawa Pegunungan Ini Misalnya Timurnya Ini Sudah Daerah Pegunungan Ya Sik Bro Sik Sorry Bro Kaget Aku Bantuk Baut Baut Tidak Apa Tiba Yono Solasi Nempel Ngaget Ngageti Nah Ini Pages Pandan Surabella Jalan Tol Kanan Sana Pages Lurus Nah Ini Exit Tolnya Bro Madiopuro Ini Yang Ke Arah Bliter Belum Digarap Tolnya Ini Bro Kurang Ini Saya Kurang Tahu Ini Itu Ya Exit Kalau Kesana Itu Ke Daerah Tumpang Bisa Nanti Saya Belok Kiri Sini Saya Mau Tembus Daerah Sulfat Nah Itu Dia Exit Tol Mantap Ini Kalau Jalan-Jalan Besar Kayak Gini Itu Ya Enggak Ini Bro Enggak Apa Enggak Bikin Bingung Kayak Kayak Aneh Bingung Jalan Di Rawak Pening Nah Ini Velodrome Sawajar Bro Mantap Se Pokoknya Saya Mau Nyari Tembusan Ke Jalan Raya Sulfat 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 Poh Sanger Bro Aduh Kelihatan Habis Hujan Ini Luluh 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 Lulek Kesana Lulus Kesana Duh Kayaknya sih ini jalurnya bro Ke Jalan Raya Sulfat Jembatan Sulfat itu Kayaknya sih Loh Loh ya Bingung kan Bingung kan Bingung kan Aduh Kita kondi Oh apa yang kesana tadi Oh Aku bingung Aku bingung bro Aduh keliru jalan bro sorry 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 tak skip eh tak skip-skip tak jalan Oh iya kan apa gua bilang nyasar-nyasar ini putar balik ya terus lurus saya bisa lihat Google map tadi lurus tadi nanti ada pertigaan itu belok kiri pokoknya saya targetnya ke Jalan Raya Sulfat ya Nabis hujan ini kayaknya bro tanda-tanda muter salah muter-muter ini velodrome tadi terus mulai petang bro Oh apa searah ya Reteo makar ruwaku bro ini velodrome biar-biar bingung mana bro jalan bro ya Allah Hai sisi-sisi Teguh dirta ini kantor OPDAM Malang ini disini ada semkawis warnet Wardana nah ini kayaknya ini bro kayaknya sih pokoknya bener ya coba muter-muter manerai sore iya bingung-bingung sawit jajar itu tuh padahal saya itu pesawat jajar itu sudah berapa kali yoh iya gak sering sih cuma cuma enggak sering setiap hari lu enggak cuma tahu pernah lewat sini di sini tuh ya tetep aja bro apalagi kalau nyari alamat disini woh ampun ampun pokoknya Bro di sini bro nah disini suasananya bro ini ke jalan yang mau ke Sulfat ya jembatan Sulfat nantinya menyebrang lewat jembatan itu terus tembus ke jalan raya Surabaya Malang jalan apa namanya kurang tahu saya lupa pokoknya nanti pas ini habis jembatan Sulfat itu nanti jalan ini ya jalan besar truk-truk besar tok yang lewat disitu saya lurus Bro hai 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 kayaknya sih ini jalur sulfat bro tapi mau mana Mugoy jalur sulfat reyong jatuh muter-muter gini akurat sini jalannya rusak ada bengkel per makmur Undertale hahaha tenangnya aneh-aneh waduh lo ya muter mana ya Andi ya yuk waduh 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 kan cooling di cef di mana proyek galian ini gantian lewatnya nah ini kalau ke kanan sana bisa tembus ini bro terminal lewat situ bisa ini saya ke Jalan Raya Sulfat ya ke daerah Wendit kalau ke kanan sana tadi hanya ada setopan ini apa lewatkan Uga Timane ya sekandes tak lewat Sulfat eh luar lurus kesana itu ke arah Saufese lagi bro ke Jalan Raya dan Otoba itu apa gue bilang bener toh muter-muter toh pada mau nyari jalan ini ngeleh eh Jalan Raya Sulfat ini nah jembatan ini yang saya cari bro ini masuk Jalan Raya Sulfat depan ini kalau Kota Batu lurus ya saya ambil lurus ini kalau ke kiri sana ke arah tadi Jembatan Ranugrati tadi kalau ke kanan itu ke arah Pasar Bunul ini saya lurus ke arah Jalan Raya besarnya yang jalan ini Jalan Utama Malang Surabaya melitar panjen itu suasananya bro sore hari ini masih sangat padat ya kita mau maghrib ini oke ya bro saya kira cukup keliling saya di Saujacar daerah Malang Saujacar begitu tadi kondisinya suasananya ya oke jangan lupa dukungannya bro seperti biasa like comment dan subscribe biar saya tambah semangat lagi bikin konten oke saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati